Kita beralih ke informasi selanjutnya yang datang dari Delon dan juga sang mantan istri Yaslin Wang Setelah dinyatakan resmi bercerai pada tanggal 23 Januari kemarin good people Hal ini tentunya menyita perhatian masyarakat ya Dan pengacara Yaslin yaitu Osner melungkapkan alasan keduanya bercerai Dikarenakan Delon yang suka berjudi dan memiliki hutang miliaran rupiah Banyak pihak yang menyayangkan ya Kenapa pula rumah tangga mereka harus kandas Apalagi dengan alasan yang mengejutkan seperti itu Sehingga memperkeruh hubungan keduanya pasca bercerai Namun ternyata berita yang heboh di kalangan netizen tersebut Membuat Yaslin kaget karena menurutnya hubungannya dengan Delon masih baik-baik saja Nah untuk mengklarifikasi pemberitaan tentang perceraian keduanya Yaslin Wang ini mengunggah sebuah postingan good people dalam Instagram story miliknya Dan bisa dilihat dalam postingan tersebut Ia mengatakan bahwa dirinya dan Delon masih bersahabat Dan meminta doa masyarakat untuk mereka agar bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi Betul, kita doakan semua ya Semoga setelah bercerai pun hubungan Delon dan Yaslin dapat tetap baik-baik saja Oke